Halo Sobat Tani Ini kesalahan dalam penanaman tempang sari Jadi disini buncis Dan daun bawang loncang Sebelahnya ada brokoli Jadi dampaknya, resikonya kalau kita menanam tempang sari Dengan umur yang sama Umur panen yang sama Salah satu pasti ada yang kalah Jadi kalau kalian baru di channel ini silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan info dan tips terbaru Ada yang kalah Contohnya seperti ini Tanaman daun bawang atau loncang Tumbuhnya kurang normal Karena Kurang mendapatkan matahari secara full Dan juga ini brokoli Jadi Karena serempak dia panen Antara Buncis dan Brokoli ini umurnya hampir sama Jadi busuk di Bagian buah ini Kalau sudah mulai berbuah Sayang sekali sebenarnya Sehingga bisa dipanen dia Dia harus dipanen untuk pupuk aja Jadi Ya 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 rata-rata setelah berbunga yang masih bisa diselamatkan yang masih mulai keluar bunganya masih bagus tapi kalau yang sudah mulai besar ini penyemprotan dilakukan dua minggu interval tiga hari tiga hari sekali kita melakukan penyemprotan tetapi ya karena mungkin kurang mataharinya kurang diterima penuh ini bulan November jadi curah hujan memang cukup tinggi kalau untuk buncisnya masih bisa manen itu tanamannya di bawahnya yang gagal sayang sekali waktunya kita menikmati hasil jeripaya sebagai pengalaman saja jadi ini untuk berbagi para petani yang lain agar tidak terulang harusnya yang semacam ini untuk buncisnya memang masih masih bisa dipanen daun bawangnya juga habis dia kalau daun bawang sama sawi bola masih bisa jadi waktunya penimbunan setelah-setelah daun bawang kita kita tanam sawi bola jadi waktunya daun bawangnya panen atau loncengnya mulai nyabut sawi bolanya sudah mulai sebesar ini jadi tidak menunggu lama lagi untuk brokoli yang tinggi tanaman yang sama masih bagus ini ini daun bawangnya sudah waktunya untuk dipanen untuk dicabut karena kita untuk dipindah di lahan yang baru kita tunggu lahan yang barunya dulu selesai dibuat baru kita pindah sebenarnya sudah terlewat nah cuaca cukup cerah untuk hari ini Hai ini ternyata kalau brokoli ini enggak mau dia di sebelahnya buncis ya ada naungannya enggak mau deh jadi memang harus terkena matahari penuh ini petani milenialnya petani muda mantap lagi kemusnahan sekaligus pemanenan selamat menikmati daunnya pun rusak nih busuk ya ini masih kecil sekali udah kena itu busuk penyakitnya itu kena kesalahan tadi faktor cuaca dan terkena hujan es katanya kayak dilempar batu dari langit nih sini cuacanya kadang ekstrim sekali karena sering turun hujan es ini tantangan banget bagi petani karena fenomena ini jarang banget terjadi Oke sekian terima kasih selamat menikmati